Beberapa hari terakhir, antrean orang di tempat pengisian tabung oksigen menjadi pemandangan di banyak sudut kota. Permintaan oksigen meningkat, seiring melonjaknya jumlah orang yang terinfeksi COVID-19. Jurubicara Menko Kemaritiman dan Investasi, Jody Mahardi, menegaskan pemerintah hingga kini tengah mengusahakan untuk memenuhi kebutuhan oksigen di seluruh Indonesia. Seluruh upaya akan dilakukan, termasuk kemungkinan membuka keran impor oksigen. Kita menyadari ketersediaan oksigen terbatas, maka dari itu pemerintah akan terus mengusahakan dan mencari jumlah oksigen secara maksimal dengan berbagai cara, baik di industri lokal maupun menyiapkan oksi import aksigen. Saat ini keselamatan rakyat adalah hukum utama. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Charles Honoris setuju dengan rencana pemerintah untuk impor oksigen. Menurutnya, kondisi produsen oksigen dalam negeri saat ini sudah darurat dan pemerintah harus melakukan segala cara untuk menjamin keselamatan rakyat. Saya rasa saat ini pemerintah harus melakukan segala upaya untuk bisa menghadirkan kebutuhan oksigen bagi masyarakat di Indonesia. Kita ketahui beberapa, dua hari terakhir mungkin di berbagai rumah sakit sudah mengalami kekurangan oksigen ya. Kalaupun sampai tidak cukup, ya maka pemerintah harus mendatangkan, kalau perlu mendatangkan dari luar negeri. Sehingga kebutuhan oksigen itu bisa mencukupi untuk pasien yang saat ini sedang sangat-sangat membutuhkan. Untuk saat ini, sebagai upaya mengatasi kelangkaan pasokan oksigen, TNI Angkatan Udara memasak oksigen ke sejumlah rumah sakit di Indonesia. Tercatat sudah lebih dari 270 tabung oksigen didistribusikan. Pimpinan TNI Angkatan Udara memerintahkan kepada jajarannya dalam hal ini Komando Pemerintahan Angkatan Udara untuk mengoptimalkan Sathar Pazam 731 yang berada di Bandung untuk meningkatkan produksinya. Sudah ditingkatkan produksi oksigen untuk membantu kebutuhan, memenuhi kebutuhan oksigen yang diperlukan saat ini oleh beberapa rumah sakit. Sampai dengan hari ini, pabrik zat asam Angkatan Udara sudah mendistribusikan lebih dari 270 tabung oksigen dan didistribusikan di beberapa daerah. Saat ini lebih banyak didistribusikan di daerah Bandung. Adanya jaminan ketersediaan oksigen dan tangkinya di pasaran kini sangat dinanti oleh masyarakat, terutama oleh keluarga pasien yang tengah berjuang melawan infeksi COVID-19. Jadi apapun opsinya, kini sangat dinanti supaya lebih banyak lagi nyawa yang bisa diselamatkan.